Selamat sore sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kembali kita bersyukur atas kesempatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Setelah sekalian yang dikasih Tuhan pada sore hari ini kita melihat Tidak terasa perjalanan hidup kita ini Tahun ini sudah di minggu ketiga Akhir minggu ketiga bulan Desember Bulan Desember adalah akhir tahun Ada waktu yang cukup baik bagi kita Untuk mengevaluasi kehidupan kita Terlebih bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Bagaimana kita telah ikut Tuhan sepanjang hidup kita Saat kita percaya dan sampai hari ini Tahun 2020 kita mengawali dengan banyak persoalan Di antaranya yang sampai hari ini masih ada Yaitu pandemi COVID-19 Dan apabila sampai pada hari ini kita masih tetap dalam kondisi baik Ini semua sudah kena kasih kemurahan Tuhan Semakin kita merasakan kasih anugerah Tuhan Semakin kita menghargai betapa Tuhan begitu menyayangi kita Dan untuk itu maka kita pun terpanggil Saya rasa kita semua merasakan Terpanggil untuk apa? Membalas kasih Tuhan Membalas kasih Tuhan Apabila mungkin sepanjang tahun kita telah menanyi Tuhan Tapi mari kita renungkan Apabila kita merasakan kasih anugerah Tuhan begitu besar bagi kita Maka kita tentu ingin bisa melayani dengan lebih baik lagi Kita ingin melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh Sehingga pada hari ini Judul firman Tuhan Belajar melayani lebih baik Bukan berarti pelayanan kita yang kemurahan tidak baik Bukan berarti seperti itu Tapi kita ingin melayani lebih baik lagi Sehingga kita punya harapan Di tahun yang akan datang Di masa Tuhan memberi kesempatan kepada kita Untuk ambil bagian pelayanan Kita akan melayani dengan lebih baik lagi Nah bagaimana kita dapat melayani Tuhan dengan lebih baik Kita akan bersama-sama belajar Yang pertama Untuk dapat melayani Tuhan dengan lebih baik Kita perlu memiliki kasih dan rasa belas kasihan Yang pertama Kita perlu memiliki kasih dan merasa punya belas kasihan yang makin bagus Untuk melayani Tuhan Untuk melayani Tuhan Kita dibutuhkan ya Pengorbanan Mengasih Tuhan ada rasa belas kasihan Berarti kita ada perlu mengorbankan Waktu kita Tenaga kita Pikiran kita Mungkin materi Kepentangan pribadi dan lain-lain Tapi Kalau kita melihat satu kisah Tuhan Yesus Betapa Tuhan Yesus punya rasa belas kasihan yang begitu luar biasa Yang itu akan menjadi inspirasi bagi kita Kita akan melihat ya Bagian dari kisah firman Tuhan Dalam Injil Markus Kita melihat Injil Markus Pasal yang ke-10 Injil Markus pasal yang ke-10 Injil Markus pasal 10 Kita lihat dari ayat yang ke-33 Injil Markus pasal 10 ayat 33 Menuliskan demikian Katanya Sekarang Kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia Akan diserahkan kepada imam-imam kepala Dan ahli-ahli taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia Kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah 34 Dan ia akan diolok-olokan Diludahi Disesah Dan dibunuh Dan sesudah Tiga hari Ia akan bangkit Inilah perkataan Tuhan Yesus Yang disampaikan di hadapan murid-muridnya Bagaimana pada saat itu Kondisi Yesus secara manusia Dia menyadari Bahwa waktunya itu tinggal singkat Dia akan diserahkan kepala ahli-ahli taurat Untuk dijatuhi hukuman mati Dia diolok-olok Diludahi Disesah Dibunuh Ini Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya Tapi bagaimana tanggapan murid-muridnya Kita lihat At 35 At 35 Kita lihat Lalu Jakobus dan Yohanes Anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya Guru Kami harap Supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami 36 Jawabnya kepada mereka Apa yang kamu kendaki aku perbuat bagimu 37 Lalu kata mereka Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak Yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang di sebelah kirimu Sampai disitu dulu Dari sini kita melihat Yesus menceritakan kondisinya Kepada murid-muridnya Tapi murid-muridnya Dari At 34 ke 35 Kita melihat Tidak ada satu rasa prihatin Tidak ada rasa empati dari murid-murid Yesus Tapi apa yang dikatakan Tapi mereka mencari posisi Mencari kedudukan Bukan hanya Jakobus dan Yohanes Kalau kita lihat Ayat 41 41 Mendengar itu Kesepuluh murid yang lain Menjadi marah kepada Jakobus dan Yohanes Mengapa mereka marah? Mungkin mereka tidak setuju Dengan apa yang diungkapkan oleh Jakobus dan Yohanes Tapi mungkin dalam hati mereka pun Juga punya keinginan yang sama Jadi sesungguhnya Murid-murid Yesus Tidak peka akan kondisi saat itu Tapi mari kita lihat Lanjutkan ayat berikutnya Di ayat berikutnya Ke bawah kalau kita baca Tuhan Yesus akhirnya Berjalan Hampir memasuki kota Yeriko Kita lihat At 46 46 Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan orang banyak berbondong-bondong Ada seorang pengemis Yang buta Bernama Bartimius Anak Timius Duduk di pinggir jalan Saat dalam perjalanan Tiba di kota Yeriko Di sana banyak orang berbondong-bondong Ikut dia Menyongsong Tapi ada juga Seorang pengemis putah Bernama Bartimius At 49 Kita lihat Saat Bartimius itu Berteriak-teriak Minta pertolongan Murid-muridnya Mencegah Menenggor Tapi di N49 Apa kata Yesus Lalu Yesus berhenti Dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu Dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau At 50 Lalu ia menanggalkan jubahnya Ia segala berdiri Dan pergi mendapatkan Yesus 51 Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kendaki Supaya aku perbuat bagimu Jawab orang buta itu Rabuni Supaya aku dapat melihat 52 Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu telah Menelamatkan engkau Coba kita perhatikan Yesus punya masalah yang berat Dia akan ditangkap Akan disiksa Diludahi Dipukul Dan akhirnya Dia mati Disalibkan Dia bercerita pada murid-muridnya Tapi murid-muridnya Tidak menghiraukan Murid-muridnya Memikirkan apa Yang mereka pikirkan Kepentingan mereka Tapi Di saat dalam perjalanan Yesus melihat Ada seorang buta Yang meminta pertolongan Dikatakan Yesus berhenti Panggil dia Dan bertanya Apa yang engkau kendaki Supaya aku perbuat bagimu Kita melihat betapa Yesus punya belas kasihan Punya kepedulian Dia mau Menghentikan langkahnya Seringkali Seringkali Saat kita Ambil bagian Dan pekerjaan Dan pelayanan Saat kita sibuk Kita banyak Urusan ini itu Maka kita Kemudian mungkin Tetap melayani Tapi kita Jadi tidak peduli Dengan lingkungan Kita Tidak peduli Dengan orang-orang Di sekitar kita Yang mungkin juga Membutuhkan Pertolongan kita Di sini kita melihat Saat kita Punya Banyak urusan Apakah kita Masih mau Berhenti Sesaat Untuk Melakukan Hal-hal yang positif Kadang-kadang Di saat kita Penuh Kedesebukan Kita mungkin Akan Mengurangi Frekuensi kita Melayani Tuhan Mungkin kita Perhatian kita Mulai berkurang Untuk tugas-tugas Kereja Tapi hari ini Kita melihat Tuhan Yesus Mengesampingkan Urusannya Pribadi Sekarang urusan itu Besar Berat Dan Menyita Perhatian Tapi Tuhan Yesus Berkenan Menyisihkan dulu Pinggirkan dulu Dia layani Bartimius Ada Belas Kasihan Ada Kasih yang Diungkapkan Ini Ada Satu hal Yang dapat Kita contoh Jadi Kalau kita Ingin Melayani Tuhan Dengan lebih Baik Maka kita Perlu Adanya Kepedulian Belas Kasihan Memperhatikan Yang kadang-kadang Itu Tiba-tiba Muncul di depan kita Kita harus Menyisihkan Waktu Untuk Ambil bagian Melayani mereka Hal yang kedua Kalau kita Ingin Melayani Tuhan Dengan lebih Baik Kita perlu Terus Untuk Menjaga Kekudusan Hari ini Kita melihat Banyak Hal Mungkin Telah kita Lakukan Ambil bagian Dan pelayanan Tetapi Tuhan Ingin Agar Kita dapat Melayani Tuhan Dengan tetap Menjaga Kekudusan Dan Kesucian Firman Tuhan Dam 2 Timotius Pasal 2 Ayat 20-22 Disana Menuliskan Dalam satu Rumah Itu ada Banyak Perabot Ada Dari Emas Ada Dari Perak Ada Dari Macam-macam Ada dipakai Untuk maksud Yang mulia Ada maksud Yang kurang Mulia Tapi Dam Kesemuanya Itu Alat itu Hanya akan Dipakai Apabila Alat itu Dalam kondisi Bersih Kita coba Lihat 2 Timotius Pasal Yang Kedua 2 Timotius Pasal Yang ke-22 Kita lihat Yang ayat 21 Saja Sekarang Ayat 21 Jika Seorang Menyucikan Dirinya Dari hal-hal Yang jahat Ia akan Dari perabot Rumah Untuk Maksud Yang Mulia Ia dikuduskan Dipandang layak Untuk dipakai Tuhannya Dan disediakan Untuk Pekerjaan Yang mulia Jadi disini Ada alat Yang dipakai Untuk Perabot Yang baik Yang mulia Ya apa Kalau orang itu Bisa Menyucikan Diri Dari hal-hal Yang jahat Saudara Seringkali Kita Terjebak Ya Terjebak Bahwa Kita ini Sudah Dibersihkan Kita sudah Dikuduskan Saat kita Dibaptis Terima Tuhan Yesus Sebagai Tersemat kita Dibaptis Kita mengenakan Kristus Kita mengenakan Kristus Maka Kita Dibersihkan Dari Dosa-dosa kita Dalam kitab Galatia Kita lihat Surat Galatia Pasal yang ketiga Ayat 27 Galatia Pasal yang ketiga Ayat 27 Karena kamu semua Yang dibaptis Dalam Kristus Telah Mengenakan Kristus Kita telah Mengenakan Pakaian Yang bersih Yang telah Ditebus oleh Darah Tuhan Kudus Bersih Tapi Kita terjebak Hanya bangga Dengan Kita sudah Mengenakan Pakaian bersih Kita sudah Dikuduskan Kita sudah Disucikan Tapi dalam Perjalanan Waktu Dalam kita Melangkah Seringkali Ada kotoran Yang terciprat Ke baju kita Kepakaian itu Mungkin Sekali Waktu kita Pakai Pakaian yang bersih Kita berjalan Di musim hujan Terciprat air Atau lumpur Apakah kita Akan Biarkan Pakaian itu Ya Yang penting Saya sudah Pakai Pakaian bersih Tidak Seperti itu Kita harus Cepat-cepat Membersihkan Mencuci lagi Agar bersih Kalau itu Ditunda-tunda Bekas itu Akan membekas Dan akan Susah untuk Dihilangkan Nah Kadang-kadang Kita terjebak Seperti itu Kita merasa Sudah Dikuduskan Tuhan Saya sudah Dibaptis Melayai Tuhan Beres Tapi kita Lupa Untuk Menjaga Pakaian kita Bersih Menjaga Hidup Dan hati Kita kudus Jauh Dari kotoran-kotoran Tuhan Ingin Agar kita Dapat Melayai Tuhan Itu Dengan Pakaian yang Sudah bersih Dan Terus Dijaga Bersih Terus Dijaga Bersih Hindarkan Kekotoran Dan Kitab Wahyu Kita lihat Dalam kitab Wahyu Pasal yang Ketiga Wahyu Pasal yang Ketiga Ayat yang Keempat Wahyu Pasal Tiga Ayat yang Keempat Dituliskan Demikian Tetapi Di Sardis Ada Beberapa Orang Yang Tidak Mencemarkan Pakaiannya Mereka Akan Berjalan Dengan Aku Dalam Pakaian Putih Karena Mereka Ada Layak Untuk Itu Ayat ini Menjelaskan Bagaimana Kita harus Tetap Menjaga Pakaian Itu Bersih Di Sardis Dikatakan Beberapa Orang Tidak Mencemarkan Pakaiannya Kita pun Hendaknya Seperti itu Kita yang Sudah Percaya Tuhan Yang sudah Dikuduskan Kita harus Menjaga Pakaian Kita Menjaga Kekudusan Kita Menjaga Kekudusan Bukan hal Yang mudah Di tengah Kehidupan Yang semakin Sulit Saat ini Dan di tengah Kemajuan Teknologi Menjaga Hidup Tetap Bersih Kudus Bukan Hal Yang mudah Godaan Semakin Banyak Godaan Semakin Hari Semakin Berseliwaran Di depan Kita Menjaga Untuk Tetap Bersih Butuh Perjuangan Dan itu Harus Terus Dilakukan Seperti tadi Kalau kita Punya Pakaian Bersih Terciprat Dengan Noda Maka harus Segera Dipersihkan Hari Dipersihkan Besok Mungkin Bisa Kotor Lagi Bersihkan Lagi Bukan Demikian Kita Mencuci Pakaian Demikian Juga Hati Pikiran Kita Kita Mohon Roh Kudus Terus Merus Dari Sehari Ke Sehari Membersihkan Kita Memperbarui Kita Agar Kita Dapat Sungguh Sungguh Semakin Hari Semakin Penuh Dengan Kasih Karunia Tuhan Hati Kita Dibersihkan Hati Kita Dipulihkan Hati Kita Terus Menerus Semakin Diperbarui Kita Melihat Dalam Surat Kolose Pasal Yang Ketiga Kitab Kolose Pasal Yang Ketiga Kitab Kolose Pasal Yang Ketiga Dari Ayat Yang Ketujuh Kolose Pasal Tiga Ayat Tujuh Dahulu Dahulu Kamu Juga Melakukan Hal-hal Itu Ketika Kamu Hidup Di Dalamnya Delapan Tetapi Sekarang Buanglah Itu Semua Yaitu Marah Geram Kejahatan Fitnah Dan Kata-kata Kotor Yang Keluar Dari Mulutmu Sembilan Jangan Lagi Kamu Saling Menustai Karena Kamu Telah Menanggalkan Manusia Lama Serta Kelakuannya Sepuluh Dan Telah Mengenakan Manusia Baru Yang Terus Menerus Diperbaharui Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Menurut Gambar Kalinya Rasul Paulus Menuliskan Suratnya Di Kolose Dikatakan Mengenakan Manusia Baru Terus Menerus Dibaharui Dibersihkan Hanya Dapat Dengan Roh Kudus Mohon Roh Kudus Terus Menerus Menjaga Kita Membersihkan Kita Dan Menolong Kita Agar Kita Terhindar Apabila Tanpa Sengaja Terciprat Noda Noda Itu Cepat Kita Bersihkan Mohon Tuhan Kuduskan Agar Kita Menjadi Perabot Yang Layak Tadi Dalam Dua Timotis Tadi Perabot Yang Layak Bukan Hanya Kena Emas Atau Perak Tapi Kalau kotor Tidak Ada Gunanya Maka Maka Kita Katakan Mereka Yang Bersih Saja Yang Layak Dipakai Tuhannya Untuk Maksud Yang Mulia Yang Ketiga Untuk dapat Melayani Tuhan Dengan Semakin Lebih Lebih Baik Lagi Maka Kita Terus Menerus Harus Menjaga Diri Kita Tetap Rendah Hati Saat Kita Dipakai Tuhan Untuk Melayani Tuhan Tuhan Memilih Kita Bukan Karena Mungkin Talenta Kita Kepandian Kita Ataupun Segal Kelebihan Kelebihan Kita Tuhan Sering Memakai Orang Orang Bukan Karena Latar Belakang Talenta Mereka Kemampuan Mereka Tapi Lebih Karena Orang Itu Punya Sikap Rendah Hati Kita Akan Membuka Kitab Nabi Amos Perjanjian Lama Nabi Kecil Kitab Nabi Amos Pasal Yang Ketujuh Amos Pasal Tujuh Ayat Empat Belas Amos Pasal Tujuh Ayat Empat Belas Jawab Amos Kepada Amasya Aku Ini Bukan Nabi Dan Aku Ini Tidak Termasuk Golongan Nabi Melainkan Aku Ini Seorang Peternak Dan Pemungut Buah Arah Hutan Tetapi Tuhan Mengambil Aku Dari Pekerjaan Menggiring Kambing Domba Dan Tuhan Berfirman Kepadaku Pergilah Bernubuatlah Terhadap Umatku Israel Amos Dipakai Tuhan Bukan Karena Kedudukan Dia Bukan Karena Hikmat Dia Bukan Tapi Tuhan Memakai Dia Dari Seorang Gembala Domba Pemungut Buah Ara Hutan Dipakai Untuk Memberitakan Firman Tuhan Kita Percaya Kalau Tuhan Mau Pakai Kita Itu Bukan Karena Kelebihan Kita Ingat Sekalipun Mungkin Saat kita Punya Talenta Kita Yakin Itu Semua Berasal Dari Kasih Karunia Tuhan Jangan Sampai Itu Membuat Kita Menjadi Tinggi Hati Jangan Sampai Itu Membuat Kita Merasa Wah Sekarang Saya Makin Mahir Sekarang Saya Makin Berpengalaman Sekarang Saya Makin Dipakai Tuhan Dengan Heran Maka Muncul Kebanggaan Kebanggaan Diri Itu Sangat Tipis Sekali Dengan Kesombongan Oleh Sebab Itu Kita Perlu Belajar Belajar Menjaga Agar Tetap Rendah Hati Paulus Dipakai Tuhan Bukan Karena Hikmat Kesatu Surat 1 Timotius Pasal 1 1 Timotius Pasal 1 Dari Ayat Yang Kedua Belas 1 Timotius Pasal 1 Ayat 12 Aku Bersyukur Kepada Dia Yang Menguatkan Aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan Kita Karena Ia Menganggap Aku Setia Dan Mempercayakan Pelayanan Ini Kepadaku 13 Aku Yang Tadinya Seorang Penghujat Dan Seorang Penganiaya Dan Seorang Ganas Tapi Aku Terah Dikasih Haninya Karena Semuanya Itu Telah Kulakukan Tanpa Pengetahuan Yaitu Diluar Iman Malah Kasih Karunia Tuhan Kita Itu Terah Dikaruniakan Dengan Limpahnya Kepadaku Dengan Iman Dan Kasih Dalam Kristus Yesus 15 Perkatan Ini Benar Dan Patut Diterima Sepenuhnya Kristus Yesus Datang Ke dunia Untuk Menyelamatkan Orang-orang Berdosa Dan Di antara Mereka Akulah Yang Paling Berdosa Demikian Kata Paulus Di Ayat Yang 16 Tetapi Justru Karena Itu Aku Dikasih Hani Agar Dalam Diriku Ini Sebagai Orang Paling Berdosa Yesus Kristus Menunjukkan Keseluruh Kesabarannya Dengan demikian Aku Menjadi Contoh Bagi Mereka Yang Kemudian Percaya Kepadanya Dan Mendapatkan Hidup Yang Kekal Dari 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 Sini Kita Kita Bisa Melihat Bagaimana Paulus Merasakan Aku Ini Paling Dosa Aku Yang Dahulu Begini Jahat Dan Sebagainya Tuhan Mau Pakai Pada Kita Tahu Saat Tuhan Pakai Dia Dia Punya Hikmat Yang Luar Biasa Dia Menus Banyak Surat Surat Yang Kita Baca Sekarang Ini Sebagai Firman Tuhan Dia banyak mengalami berbagai macam kesulitan, penderitaan, tekad yang begitu kuat Tapi dia tetap merasa aku yang paling berdosa Dan di antara sekian banyak orang dosa, aku yang paling berdosa Ini ada contoh teladan dari Paulus Bagaimana dia dengan begitu rendah hati Bagaimana dia dengan penuh rasa tidak layak Untuk menjadi alat bagi Tuhan Nah saudara ini yang juga yang harus kita miliki Tetap rendah hati Kita harus ingat saat pertama dulu Tuhan pakai kita Menjadi alatnya seperti apa Saat kita mungkin pertama kali mengajar anak-anak Kita bawa buku catatan, ngomong pun bergemetar Dan sekarang kita sudah bisa menghasilkan baik Jangan kita lupa Masa-masa dulu kita seperti apa Saat dulu kita Susah berbicara Kalau mau menyampaikan firman Tuhan Bercerita atau mimpin apa Aduh susah ngomong, tergagap-gagap Dan sekarang kita sudah lancar, sudah lebih baik Jangan menjadi tinggi hati dan merasa Wah aku sekarang sudah Tuhan pakai dengan hebat Atau dulu kita menyanyi suara tidak bagus Tapi Tuhan mau pakai Jadi seorang pemimpin pujian Kita bersyukur Pemain musik pun demikian Saudara Jangan sampai sekali-kali kita merasa Begitu berbangga hati Dan merasa Wah saya sekarang sudah bagus Saya sekarang sudah dipakai Tuhan dan heran Dan dalam hati Kita lupa Bahwa kita itu untuk melayani Tuhan Beberapa waktu yang lalu Saya membaca Satu kesaksian Kesaksian itu ditulis oleh seorang Yang waktu itu masih muda Dan sekarang saya rasa masih cukup muda Lebih muda dari saya Dia itu menuliskan dalam Kesaksiannya demikian Dia itu Pemain musik Di gereja Dan memang handal sekali Dia mengatakan Saat itu dia telah Mengiringi Pujian Dalam ibadah Dan dia selesai mengiringi Dia duduk di bangku Kemudian dia merasa Aduh Tadi saya sudah Memainkan musik Begitu bagus Rasanya Belum pernah Sebagus ini Begitu bagus Sempurna Gak ada kesan sedikitpun Rasanya senang Syukur Kemudian Dalam hatinya Merasa bangga Bangga Aduh Saya sudah melayani dengan Bagus Tadi tampil Bagus sekali Belum lama Dia merasa Dalam hatinya Kebanggaan itu Tiba-tiba Perutnya melilit Begitu sakit Katanya Beda dengan sakit Emah biasa Aduh Sakit benar Dan akhirnya Dia turun ke bawah Ke toilet Tapi juga Gak bisa keluar Dan dia merasa Sakit sekali Dan kemudian Dia tersadar Dia telah Mencoba Untuk berbangga diri Dia mengatakan Saya Ditegor Tuhan Saya Ditegor Tuhan Karena apa Sudah merasa Berbangga diri Melayani Tuhan Dengan baik Memang Kita harus melayani Dengan baik Sesempurna mungkin Yang kita bisa Tapi Jangan Berpikir Bahwa itu semua Ada untuk Kemuliaan diri sendiri Atau untuk Membanggakan diri kita Kita harus belajar Bahwa Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kita dapatkan itu Hanya dari Tuhan Ya Tidak ada Sesuatu pun Yang bukan Dari Tuhan Ya Semuanya ada Hikmat Kasih Karunia Itu dari Tuhan Saja Kita akan Coba lihat Dalam kitab Yaakobus Pasal 1 Yaakobus Pasal 1 Ayat yang ke-17 Yaakobus 1 Ayat 17 Firman Tuhan Mengatakan demikian Setiap Pemberian Yang baik Dan setiap Anugerah Yang sempurna Datangnya Dari atas Diturunkan Di Bapak Segala terang Padanya Tidak perubahan Atau bayangan Karena pertukaran Ayat ini Mengingatkan Kepada kita Apapun Bakat Kemampuan Dan segala Kepandaian Talenta Yang kita Dapatkan Saat ini Untuk menanyi Tuhan Semuanya Datang Sebagai Anugerah Dari atas Diturunkan Dari Bapak Segala terang Kayak Tuhan Yesus Jangan Sampai Kita Meninggikan Diri Paulus Yang punya Kemampuan Begitu Luar biasa Tetap Ingat Dulu Saya Begitu Begini Begitu Jahat Begini Tapi Karena Kasih Kemudian Tuhan Yang Mau Pakai Dia Ini Harus Menjadi Satu Teladan Bagi Kita Bahwa Kita Dapat Melayu Tuhan Tetap Merendah Hati Tetap Merasa Perlu Belajar Dan Mensyukuri Karena Semua Itulah Kena Kasih Karunia Tuhan Yang Keempat Untuk Melayu Tuhan Dengan Lebih Baik Harus Punya Tekad Yang Kuat Dan Tidak Mudah Menyerah Saat Seorang Melayu Tuhan Kita Melayu Tuhan Pasti Kita Mengalui Ataupun Apa Adalah Mungkin Orang Berkomentar Gak Adalah Saat Kita Mulai Pertama Kali Melayu Tuhan Aduh Bagus Kamu Bagus Bagus Biasa Dari Mereka Yang Lebih Senior Atau Dari Hamba Tuhan Mengingat Kita Oh Sudah Baik Tapi Kamu Perlu Begini Lagi Perlu Begitu Lagi Dan Sebagainya Hanya Kadang-kadang Saat Kita Sebagai Pemula Kita Merasa Aduh Gak Bagus Ya Wah Gimana Ya Bukan Bakat Saya Bukan Itu Cukup Sampai Disini Saja Ini Bukan Keputusan Yang Bijak Saat Kita Mengambil Bagian Dan Pelayan Tuhan Dan Kemudian Ada Seseorang Atau Biar Manapun Memberikan Kritikan Atau Bahkan Cemo Atau Mungkin Hal-hal Yang Gak Enak Didengar Jangan Semuanya Itu Menjadikan Kita Berhenti Melayani Tuhan Cukup Sudah Sampai Disini Saja Itu Bukan Keputusan Yang Bijak Tuhan Ingin Agar Kita Agar Kita Terus Maju Kita Melihat Paulus Kembali Paulus Melayani Tuhan Dia Ditolak Dia Dianggap Musuh Dia Lempari Batu Dia Diusir Begini Begitu Tapi Saat Dia Tersadar Kembali Masuk Kota Memberikan Inci Lagi Gak Patah Semangat Kita Pun Demikian Hal Seperti Itu Jangan Mudah Menyerah Jangan Mudah Sakit Hati Ya Walaupun Itu Gak Gampang Ya Jangan Jangan Mudah Tersinggung Saat Ada Orang Mengatakan Kurang Bagus Memang Aku gak Bakat Kok Ya Sudah Cukup Sudah Tinggalkan Bukan Begitu Tapi Kita Akan Mencoba Dan Terus Belajar Untuk Lebih Baik Karena Kita Tahu Tuhan Memperlengkapi Setiap Orang Dan Apabila Tuhan Mau Pakai Dan Memberi Kesempatan Kita Ambil Bagian Pasti Tuhan Akan Memperlengkapi Dan Terus Akan Menyempurnakan Pelayanan Kita Memang Pelayanan Kita Belum Baik Belum Sempurna Tuhan Yang Akan Menyempurnakan Tidak Ada Segala Sesuatu Pun Yang Baik Dengan Tiba-tiba Semua Butuh Perjuangan Butuh Latihan Butuh Input Masukan Dari Yang Lain Jangan Berhenti Sampai Disini Saja Kita Lihat Dalam 2 Timotius Pasal Yang Keempat 2 Timotius Pasal Yang Keempat Ayat Yang Kelima 2 Timotius Pasal Yang Keempat Ayat Yang Kelima Tetapi Kuasailah Dirimu Dalam Segala Hal Sabarlah Menerita Lakukanlah Pemberitaan Injil Dan Tunaikanlah Tugas Pelayanan Tunaikanlah Tugas Pelayanan Artinya Sebelum Kita Dipanggil Tuhan Mati Berarti Pelayanan Kita Tidak Boleh Berhenti Apapun Omongan Orang Mungkin Apapun Pendapat Orang Jangan Itu Menjadikan Kita Berhenti Melayani Tuhan Saudara Hari ini Kita Belajar Bagaimana Kita Bisa Melayani Tuhan Dengan Lebih Ada Empat Hal Telah Kita Bahas Hari Yang Pertama Kita Harus Memiliki Kasih Dan Belas Kasihan Belajar Seperti Tuhan Yesus Yang Telah Mengambil Waktu Sejenak Mendengarkan Apa Yang Keluhan Permintaan Bartimius Dalam Perjalanannya Ke Yerusalem Untuk Mendapatkan Peniksaan Dan Hukuman Kemudian Yang Kedua Kita Harus Tetap Menjaga Kekudusan Pakaian Kita Sekalipun Kita Telah Mengenakan Pakaian Bersih Mengenang Kristus Di Baptis Tapi Kita Harus Terus Menjaganya Tetap Bersih Mohon Roh Kudus Memperbahari Dari Hari Kehari Yang Ketiga Tetap Menjaga Hidup Rendah Hati Dan Melayani Tuhan Saat Kita Melayani Dengan Makin Baik Jangan Kita Lupa Bahwa Kita Sebelumnya Bukan Siapa Siapa Tuhan Mau pakai Mengenakan Dan Memberikan Kekuatan Kita Untuk Menunaikan Tugas Kita Sampai Akhir Angin Laut Dapat Bertiup Dari Berbagai Arah Yang Tidak Diharapkan Oleh Seorang Pelaut Tapi Seorang Pelaut Yang Handal Dapat Mengatur Posisi Layarnya Agar Angin Itu Tetap Dapat Mendorong Perahu Itu Maju Kedepan Sekalipun Omongan Orang Mau begini Begitu Rintangan Ini Itu Tapi Sebagai Pelayan Tuhan Yang Baik Kita Akan Menggunakan Segalanya Baik Itu Hal Positif Negatif Di Sekitar Kita Tetap Untuk Tetap Mendorong Kita Melayani Tuhan Dengan Lebih Baik Mari Kita Belajar Menguasai Diri Dan Terus Mohon Roh Kudus Menyempurnakan Kita Akan Melayani Tuhan Dengan Lebih Baik Tuhan Yesus Memberkati Amin